Intro Shalom, apa kabar keluarga City of Love Church? Kembali lagi dalam Selsi News yang akan menginformasikan kegiatan gereja dalam satu pekan ke depan. Women of Love untuk minggu ini ditiadakan sampai informasi lebih lanjut. Kof akan diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi gembala kof masing-masing. Intro Shalom Jawa City of Love Church, perkenalkan kami dari Youth City of Love. Kami bersama-sama ingin memberikan kontribusi kami untuk dapat membantu orang-orang yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Di sini kami mau menawarkan produk-produk kami yaitu care packages yang nanti hasil penjualannya akan kami donasikan untuk memberkati mereka yang membutuhkan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami through DM at giftedlove.id atau hubungi WhatsApp kami. Looking forward for your support. Stay safe and healthy. Immanuel! Di dalam care packages kami terdapat hand sanitizer, tie-dye mask, tie-dye t-shirt, tie-dye tote bag atau drawstring bag, stickers, cookies, strawberry turnover, dan tie-dye headband. Bapak dan ibu juga dapat membantu giftedlove dengan membeli bunga dari Lynn's Theory atau makanan dari The Mawad Maritz yang nanti 20% dari penjualannya akan disumbangkan melalui giftedlove. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA berikut ini. Dan bagi bapak ibu sekalian yang rindu menambur untuk pelayanan misi CLC melawan COVID-19 dapat men-transfer ke rekening gereja berikut ini dengan menambahkan angka 19 pada bagian akhir nominal. Ibadah Love Kids Church akan dilakukan secara online melalui link yang akan dibagikan kepada para orang tua. Ibadah raya minggu depan, tanggal 5 Juli 2020, akan dilakukan menjadi ibadah online yang akan ditayangkan di channel YouTube City of Love Church pada pukul 8 pagi. Demikian CLC News minggu ini. Juga kesehatan, sampai jumpa. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Dan sanggup mengenapi imanku bersepakat Percaya kuasanya Ku terima sekarang kemenangan darimu Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji Dan sanggup mengenapi imanku bersepakat Percaya kuasanya Ku terima sekarang kemenangan darimu Oh, Jesus Yesus Terima kasih 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 Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan Kau yang memberi kemenangan, ku bersorang merayakan Terpujilah engkau raja, segala raja Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan Kau yang memberi kemenangan, ku bersorang merayakan Terpujilah engkau raja, segala raja Sama-sama kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kita Sampai hari ini, kita boleh ada semua karena kebaikan Sampai hari ini, kita boleh ada semua yang menerima Sampai hari ini, kita boleh ada semua yang menerima Sampai hari ini, kita boleh ada semua yang menerima Sampai hari ini, kita boleh ada semua yang menerima Di saat hidupku, ku berdiri dengan iman, iman kami sesuai. Kau yang mempunyai kemenangan, ku bersoran merayakan. Terpujilah engkau raja, selah raja. Terpujilah engkau raja, selah raja. Terpujilah, terpujilah engkau raja, selah raja. Karena hanya kau saja yang melayani, kau mempunyai kekuatan. Aku, ya, aku, ya. Haleluya, hanya kau yang melayani, kau puji. Terima kasih, Lord. Hanya untukmu, Tuhan, biar kau bekerja dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih, Tuhan. Tuhan, aku, ya, Tuhan, aku, ya. Tuhan, aku, ya, Tuhan, aku, ya, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku, ya, Tuhan, aku, ya. Ku rindukan, kamu hadir di sini, saat ini, Tuhan. Dan ku rindukan, kau rindukan. Rohmu banggu rapi, saat ini, Yesus. Tuhan, aku, ya, Tuhan, aku rindukan. Sama-sama dengan segerap hati, katakan. Tuhan, aku rindukan. Tuhan, aku rindukan. Kupenuhi aku dengan rohmu, ku rindukan waktanku, ku rindukan kau hadir disini saat ini Tuhan. Kami rindukan, ku rindukan rohmu mengurangi saat ini Yesus, ku rindukan, ku rindukan kau hadir disini saat ini Tuhan. Dan ku rindukan rohmu mengurangi saat ini Yesus. Yesus, oh kami siap, oh jamah setiap lagi yang merindukan kau hadir disini Yesus. Terus isi kami dengan cinta, ku dengan kasihmu Tuhan Yesus. Kami percaya kasihmu selalu baru setiap pagi bagi setiap kami Tuhan Yesus. Oh haleluya, kami percaya rancangamu indah bagi setiap kami. Kami pegang jajan-jajan untuk amin. Haleluya, terima kasih, terima kasih Yesus. Kami rindukan, ku rindukan kau hadir disini saat ini Tuhan. Kami rindukan, ku rindukan kau hadir disini saat ini Tuhan. Kami dengan hati yang merindukan, ku rindukan rohmu mengurangi saat ini Yesus. Kami sama-sama dengan cinta, ku rindukan, ku rindukan kau hadir disini saat ini Tuhan. Kami rindukan, ku rindukan kau hadir disini saat ini Tuhan. Kami rindukan, ku rindukan kau hadir disini saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Saat ini Yesus. 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 Kami rindukan kau hadir disini saat ini, kami rindukan kau hadir disini saat ini. Oh, ini kami itu Oh, oh Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang Hidup dan cara kematian orang Kristen Tidak sedikit orang percaya khususnya para pelayan Tuhan yang setia Berpulang karena serangan wabah COVID-19 Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup Di dunia termasuk manusia Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh Pasti meninggal dengan cara terhormat Seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan Saat-saat terakhir dengan kondisi baik Pandangan yang sebaliknya, yaitu orang yang berdosa besar Mereka meninggal dengan cara yang hina Maksudnya matinya menderita Sendirian di saat-saat terakhir Dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah Akita pencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 Terjadi peristiwa matinya peziara di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus Dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya Dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan Saat itu juga Yesus menegur mereka Bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia Bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan Adalah orang yang lebih berdosa itu pendapat yang salah Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 Yang pertama cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak Artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya Yesus berkata dengan tegas Jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak Bahkan menderita untuk selama-lamanya Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan Bukan cara meninggal seseorang Yang kedua kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan Selain pertobatan hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9 Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah Dan ia memberi perintah untuk ditebang Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah Pohon itu segera ditebang Maksudnya adalah kita masih hidup Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah Jika tidak kita akan dibinasakan Waktu yang Tuhan berikan harus kita respon dengan pertobatan dan berbuah Saudara jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan Yang pertama kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah Agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal Yang kedua tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya Yang ketiga cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan Percayalah tidak ada keputusan Tuhan yang salah Saudara kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya Sebagai contoh memperkatakan sudah rajin beribadah, berpuasa, berbahasa roh Kok bisa mati karena COVID-19 Hal itu tidak ada hubungannya Lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan Karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan Mari saudara kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik Selama kita masih punya kesempatan Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam surga terima kasih buat kasih karuniamu yang melimpa dalam kehidupan kami Kau adalah Allah yang hebat dan luar biasa Kau adalah Allah yang selalu menyertai kami ya Tuhan Walaupun di masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan Kami percaya dan yakin ada tuntunanmu buat kami semua Engkau yang memberikan kami berkatmu Engkau mengurapi kami dengan sangat luar biasa Karena tuntunanmu selalu ada di dalam kehidupan kami Hari lepas harinya ya Bapak Bapak kau berikan kami kekuatan di dalam mengalami Menjalani sebuah proses ya Tuhan Dimana kami harus berdiam di dalam rumah Kami percaya dan yakin ya Bapak Ini saatnya kami membangun mesbahmu Membangun mesbah keluarga ya Tuhan Bersama-sama membaca Alkitab Menaikan puji-pujian penyembahan Dan berdoa dengan sungguh-sungguh Semuanya untuk kemuliaan namamu saja Terima kasih Tuhan Bapak kami berdoa ya Tuhan Biarlah bangsa ini dipimpin oleh Engkau Biarlah bangsa ini dilawat oleh kuasamu ya Tuhan Ada kuasa roh kudusmu yang menjama Ada kuasa roh kudusmu yang melawat Setiap rakyat Indonesia ya Tuhan Sehingga ada pemulihan buat Indonesia Ada kebangkitan rohani buat Indonesia There is revival on the land Lord Jesus For all of your people that humbly seek your face Lord Jesus And confess our sin and repent to you Lord Jesus And we believe that you are pray You are listening to us And you are hearing and answering every single prayers Lord Karena ada kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus Bagi semua ya Tuhan Penyakit-penyakit ya Tuhan Terutama bagi semua rakyatmu ya Tuhan Yang terpapar COVID-19 Kami berdoa ya Tuhan Kau berikan kesehatan Kau berikan kesembuhan Kau berikan pemulihanmu ya Bapak Sehingga kuasamu dapat dinyatakan Sehingga semua orang tahu ini bukan perbuatan manusia Tetapi ini kuasa daripada Yesus Kristus Yang menyembuhkan, melawat, memulihkan dengan sempurna Dan pemulihan itu mulai dari dalam kami ya Bapak Hati kami dipulihkan, hati kami disempurnakan Dan seterusnya ya Tuhan kami mengalami kesembuhan secara total Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa buat bangsa Indonesia ya Tuhan Shalom Indonesia, shalom Indonesia, shalom Indonesia Biarlah ada damai sejahtera Bapak mengalir Mengalir, melanda Indonesia ya Tuhan Kasihnya tercura buat Indonesia Indonesia aman di dalam perlindunganmu Indonesia milikmu Yesus Indonesia dikuatkan, Indonesia dipulihkan ya Tuhan Dari pemimpin bangsa kami Bapak Presiden Joko Widodo Dengan wakil presidennya ya Tuhan Maruf amin ya Tuhan Engkau sertai, engkau berkati, engkau urapi ya Tuhan Sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan firmanmu Mereka mempunyai hati yang takut akan engkau Mereka tidak mementingkan kepentingan mereka sendiri Tetapi mereka mementingkan kepentinganmu ya Bapak Karena itulah yang terpenting ya Tuhan Kepentinganmu ya Tuhan Perkenananmu turun atas Indonesia Bapak engkau pulihkan ekonomi Indonesia Walaupun banyak ya Tuhan Negara-negara lain Memprediksikan ya Tuhan Global economy crisis ya Tuhan Yang akan melanda dan akan Menghancurkan ekonomi Indonesia Tetapi kami percaya dan yakin Anak-anakmu bersatu di dalam roh dan kebenaran Kami berdoa ya Tuhan Indonesia berbeda ya Tuhan Indonesia luar biasa Karena Indonesia punya Tuhan Yesus Indonesia punya anak-anak yang bertekuk lutut Untuk memuji, memuliakan, berdoa sungguh-sungguh Demi kemuliaan namamu Terima kasih Tuhan Kami berdoa buat jemaatmu dimanapun mereka berada Lindungi mereka ya Tuhan Berikan mereka pewahiwanmu, pengurapanmu ya Tuhan Lawat mereka Satu persatu bagi yang mau melahirkan Engkau berikan proses pelahiran yang persalinan yang terbaik ya Tuhan Engkau berikan mereka kekuatan Urapi tangan-tangan dokter ya Bapak yang ikut ambil alih Urapi tangan-tangan suster juga yang ikut ambil alih Biarlah proses persalinan dapat berjalan dengan baik dan lancar Dan biarlah semuanya itu dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau lindungi juga ya Tuhan Pastor kami, gembala kami, pastor tim ya Tuhan Dengan C.F. Lin dan keluarga ya Tuhan Lindungi mereka, urapi mereka, berkati mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan Biarlah apa yang menjadi isi hatimu Engkau utarakan ke pastor tim ya Tuhan Dan biarlah dapat diutarakan kepada kami semua Agar kami mau mendengarkannya dengan baik dan benar Lindungi ya Tuhan Kuasa Yesus Kuasa Yesus Pimpinan roh kudus atas City of Love Church Gereja ini adalah kepunyaan-Mu ya Tuhan Kami sedang dibangun Kami sedang diproses Sehingga setiap kami jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan Siap untuk masuk di dalam masa penuhayan Yang terbesar dan terakhir Kami berdoa buat Pentakosta ketiga ya Tuhan Agar dapat berjalan dengan baik ya Tuhan Agar dapat dipenuhi dengan kuasa roh kudus-Mu ya Tuhan Setiap dari kami Kami mengarahkan hati kami Dan mata kami kepadamu Walaupun kami harus melalui badai Tetapi badai itu tidak lebih besar daripada Tuhan kami Yesus Kristus Kami percaya walaupun di dalam badai sekalipun ya Tuhan Kami bakal terus menyanyikan puji-pujian penyembahan Kami akan menyorahkan Haleluya Haleluya Because my weapon, our weapon is the melody that we sing Lord And we believe Lord With the praise and worship that we lift the heart To you Lord Jesus It's glorifying your name And it's all for the goodness and the glory of Jesus Christ Terima kasih Tuhan Persiapkan kami menerima firman-Mu Pimpin kami agar kami dapat terus diperkaya dengan firman-Mu Dan firman-Mu yang menguatkan kami Firman-Mu yang mengajarkan kami Untuk dapat terus taat di dalam hadirat-Mu Di dalam kemuliaan-Mu Jalan-Mu di atas jalan kami Rancangan-Mu di atas rancangan kami Dan kami percaya Tuhan Pada saat kami mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu terlebih dahulu Maka semuanya akan ditambahkan Dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Yesus Christus Sertai kami, lindungi kami ya Bapak Kami aman di dalam perlindungan-Mu And under your grace Lord We are safe and forever safe Terima kasih Tuhan Yesus Christus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Christus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Shalom warga kerajaan Mari kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan Yang terdapat di dalam kitab Maliaki Pasal yang kelima sampai dengan yang keenam Maliaki empat ayat lima sampai yang keenam Sesungguhnya Aku akan mengutus Dabi Elia kepadamu Menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu Maka Maka ia akan membuat hati Bapak-Bapak berbalik kepada anak-anaknya Dan hati anak-anak kepada Bapak-Bapaknya Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah Terjemahan Inggris dikatakan Perhatikan baik-baik bahwasannya Pemulihan hubungan Bapak-Bapak dengan anak-anak sangat penting sekali Sebab kalau tidak Maka Tuhan bilang aku akan pukul bumi sehingga musnah Aku akan pukul bumi dengan kutub Oleh sebab itu di akhir zaman ini Kita melihat pada masa pandemi Corona ini Ayat ini sangat berbicara sekali Dan saya sungguh percaya sebagai hamba Tuhan Bagaimana pandemi ini bisa berakhir Apabila Pemulihan hubungan Bapak dan anak itu ditegakkan Maka Tuhan berkata Aku akan pukul bumi Ataupun aku akan pukul bumi dengan kutub Itu akan dihentikan Tetapi kita melihat lebih dulu Kenapa Tuhan mengutus pelayanan Nabi Elia Kata Elia Dan bukan Pelayanan Daud Ataupun Yang lainnya Tapi disebutkan untuk Pemulihan hubungan Bapak-Anak Itu adalah pelayanan Elia Kata Elia artinya Jehova Is my father Tuhan itu Bapakku Dan Memang benar Tuhan kita Adalah disebut sebagai Bapak yang baik Dan Mau saya katakan kepada setiap anda semuanya disini Siapakah Bapak itu sesungguhnya Bapak adalah satu pribadi yang Paling memberi pengaruh Dalam hal visi dan nilai-nilai Kepada anak-anaknya Yang dibentuk Atas dasar Hubungan Yang baik tentunya Nah sedangkan Kata Bapak itu sendiri Kita menjelaskan dalam bahasa Ibrani Adalah Abba Kata Abba adalah Artinya Source Sumber Wow Ini sebuah pernyataannya luar biasa Bukan Saya sudah berkata kepada para suami Para Bapak-Bapak Anda adalah sumber Kita ini bukan cuma sumber Keuangan buat keluarga Tapi juga seharusnya Bapak-Bapak Sumber kebenaran Dimana kita bisa menasihati Istri anak-anak kita Dengan kebenaran Firman Tuhan Dan pendidikan rohani Anak-anak Itu bukan tanggung jawab Gereja Bukan tanggung jawab Guru-guru sekolah minggu Tapi Tanggung jawab pendidikan rohani Anak-anak kita Yang pertama Tanggung jawab Seorang ayah Seorang Bapak Lalu kemudian Yang disebut dengan Seorang ibu Tanggung jawab Daripada orang tua itu sendiri Dan saya akan memberikan Akronim yang saya ambil dari YMF Youth Minister Fellowship Kata Bapak itu Ada singkatannya B B-A-P-A-K B adalah bertumbuh Seorang Bapak Adalah seorang yang Terus bertumbuh Akan pengenalan Akan Tuhannya Terus bertumbuh Never stop learning If you stop learning You stop growing Saya mau berkata Kepada semua Bapak-bapak Para suami Mari kita terus Bertumbuh Dalam pengenalan Akan Tuhan Ya Kalau kita berhenti Bertumbuh Kita sama saja Saudaraku Kita tidak akan Pernah bisa Kalau kita tidak belajar Kita tidak akan Bertumbuh lagi Sebab itu Jangan pernah berhenti Untuk belajar Karena dengan belajar Kita akan bertumbuh Bukankah Yesus berkata Dalam Yohanes 8 E32 Barang siapa Mengetahui kebenaran Kebenaran akan Memerdekakannya Perhatikan urutannya Mengetahui dulu Baru ada kemerdekaan Jadi proses Mempelajari Kebenaran firman Tuhan Ini sangat penting sekali Membuat kita bertumbuh Membuat kita Semakin dimerdekakan Di dalam Kristus Itu B Bapak Dia bukan cuma bertumbuh Tapi dia juga Memberi pertumbuhan Kita lihat Bagaimana Kata B Lalu kemudian A A adalah Seorang Bapak Memberikan arah Seorang Bapak Memberikan visi juga Ya Memberikan arah Tentunya Bagaimana bisa Memberi arah Karena kita sudah tahu Bagaimana tujuan hidup Alkitab menjelaskan The goal of our life Is not to be rich Nor to be famous Tujuan hidup kita Bukan supaya Jadi kaya Atau jadi terkenal Gak ada salahnya Kita jadi kaya Diberkati Tuhan Dan menjadi terkenal Tetapi itu bukan Tujuan utama Our main goal In our life Is to be like Jesus Tujuan utama kita Dalam hidup ini Adalah menjadi Serupa seperti Kristus Yesus Imago Dei Imago Christi Keserupaan dengan Tuhan Itu menjadi nyata Dalam hidup kita Dan kita memberi arah Kepada anak-anak kita Keluarga kita Untuk berjalan Dalam koridor Keserupaan dengan Tuhan ini Lalu P nya adalah Pondasi Dalam bahasa Yunani Kata Bapak Adalah fundus Fundus itu Bicara fondasi Ya Rumah apapun Bangunan apapun Itu semua Tergantung Daripada Fondasinya Betapa penting Peranan seorang Bapak Para suami Saya ingatkan Anda adalah fondasi Dalam rumah tangga Anda Anda yang menopang Segala sesuatu Bukan istri kita Yang harus menopang Segala sesuatu Kita lah Fondasi Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tempat di atas Fondasi selalu dibawa Fondasi Itu tidak kelihatan Tapi fungsinya Dasyat dan luar biasa Dan kita melihat Bagaimana seorang suami Seorang ayah Seharusnya Dia menjadi fondasi Dia menopang Istrinya Menopang Anak-anaknya Dan kemudian Kita lihat Kemudian Setelah itu A nya A adalah Memberikan Bapak Memberikan arah Tapi juga Dia memberikan Anugerah Kepada Putra-putrinya Anugerah Berbicara tentang apa Anugerah Berbicara Seorang bapak Yang punya besar hati Untuk bisa belajar Mengenali Kelemahan-kelemahan Putra-putrinya Makanya Efesus Pasal 6 Berkata Bahwa Hai bapak-bapak Jangan sakiti hati Anak-anakmu Kadangkala Gap Communication Gap Generation Ini terjadi Dimana Komunikasi Gak nyambung Antara bapak-bapak Dengan anak-anaknya Karena memang Beda zaman Tapi mari kita Belajar Untuk kita Memberi anugerah Kepada putra-putri kita Sebagaimana Tuhan telah Memberikan anugerah Kepada kita Sehingga kita Diterima Apa adanya Dan bukan Ada apanya Kebutuhan Orang muda Saat ini adalah Penerimaan penuh Tanpa syarat Ketika Anak-anak kita Kita terima Dengan baik Dalam kekuatan Maupun kelemahannya Saya percaya Mereka akan tampil Dari pribadi-pribadi Yang luar biasa Lalu setelah itu Yang terakhir Adalah K K Adalah Kedisiplinan Seorang bapak Hidup dalam disiplin Oleh karena Dia hidup dalam disiplin Dia punya Hak Dia punya Kewajiban Untuk bisa Mendisiplin Putra-putrinya Luar biasa sekali Kedisiplinan Di sini Ditegakkan Karena Amsal 22 Menjelaskan ayat 6 Didiklah anak-anakmu Didiklah orang-orang muda Ya Pada masa mudanya Sehingga nanti Pada para tuanya Waktu dididik Dalam jalan-jalan Tuhan Mereka tidak akan Menyimpang Daripada jalan-jalan Tuhan Jadi proses Memberikan kedisiplinan Itu penting Tapi dimulai Dari kita lebih dulu Para suami Para bapak Disiplinkan diri kita Ya Biarlah kita meninggalkan Keteladanan Bagaimana kita Disiplin di dalam Doa Bersama-sama Disiplin dalam Pembacaan firman Tuhan Ini bukan cuma Urusan pendeta Tidak Ini semua kita Anda harus tahu Bahwa Majalah Times Pernah menyebutkan Bahwa Sumber masalah Anak-anak muda Teribat kriminalitas Lalu hamil Luar nikah Lalu mereka teribat Drug, narkoba Dan sebagainya Bahkan banyak Daripada mereka Masuk dalam penjara Karena Ketiadaan Seorang Ayah Maka anak muda Sekarang banyak istilah Disebut dengan Fatherless generation Bahkan Fatherlessness generation Generasi tanpa Bapak Bapak ada di rumah Tapi Bapak Tidak hadir Secara Jiwa Emosi Buat anak-anaknya Bapak Bapak di rumah Ada secara fisik Tapi tidak pernah Hadir secara Spiritual Buat anak-anaknya Sebab itu Mari Saya Mendorong Agar supaya Terjadi pemulihan Luar biasa Hubungan Bapak Dengan anak Survei membuktikan John Hopkins University Di Amerika Serikat Fakultas kedokteran Ada 1.337 dokter Tamatan Dari John Hopkins University Selama Puluhan tahun Mereka membuat penelitian Dan didapatkan hasil Bahwa Kenapa ada orang-orang Bisa Mengalami penyakit Yang Kanker Yang mematikan Jantung koroner Yang mematikan Lalu penyakit Darah tinggi Stroke Dan Penyakit lain Yang mematikan Dan didapati Dalam penentian Tersebut Bahwa Ketika seorang Anak-anak Sejak kecil Tidak punya Hubungan yang baik Dengan bapak-bapaknya Maka yang terjadi Adalah Pada muasa Bertunggu menjadi Dewasa Menuju usia Yang lebih lanjut Lagi Kecenderungan Anak-anak tersebut Akan kena Penyakit-penyakit Yang mematikan Betapa pentingnya Pemulihan hubungan ini Mari Suami Bapak-bapak Bukan cuma Hadir secara fisik Itu memang baik Tapi mari hadir secara emosional Kita bisa mengerti Anak-anak kita dengan baik Melakukan pendekatan dengan baik Penerimaan yang luar biasa Tapi juga hadir secara spiritual Sebagaimana Tuhan menekankan Bagaimana tanggung jawab mendidik Secara rohani Itu adalah tanggung jawab orang tua Bukan gereja Bukan sekolah Bukan guru-guru sekolah Minggu Itu dia Yang dimaksud Tentang Bapak Untuk bisa belajar dengan baik Maka kita lihat Bapak surgami Sebab memang Saya tahu bahwa Tidak ada Bapak yang sempurna Di muka bumi ini Makanya Yesus berkata Dalam Matus Pasal yang kelima Ayat 48 Dalam kamu sempurna Sama seperti Bapak di sorga Adalah sempurna Orang-orang muda Yang menyaksikan siaran ini Mari saya mau katakan Mungkin kalian berkata Papaku kok tidak sempurna Papaku banyak kelemahan Saya beritahu Makanya Tuhan bilang Ada Bapak di sorga Yang sempurna Disediakan bagi setiap kita Sehingga kita bisa Memanggil Tuhan Sebagai Ya Abba Ya Bapak Karena Bapak itu sumber Maka anak berarti Sesuatu yang mengalir Keluar dari sumber Saya ulangi Ini Bapak source Maka anak adalah Sesuatu yang keluar Mengalir dari sumber Dari source Menjadi Resource Ya Menjadi resource Sumber daya Anak-anak Orang muda dengar Kamu akan menjadi Sumber daya Yang powerful Yang luar biasa Asal kamu terus Terhubung dengan baik Dengan source Sumbermu Sumbermu Yaitu Bapak Nah saya mau katakan Kepada setiap kita Pelajaran Bapak Yang terbaik itu siapa Dialah Bapak Sorgawi Dalam Injil Matus Pasal 3 Ketika Tuhan Yesus Dibaptis oleh Yohanes Membaptis Kita melihat Sekali bagaimana Alkitab berkata Langit terbuka Lalu ada burung merpati Datang Lalu kemudian Terdengar suara Waktu Yesus Yesus sudah keluar Dari air Dikatakan begini Inilah anak Yang kukasihi Kepadanya lah Aku berkenan Luar biasa Kita belajar dari Bapak Sorgawi Bapak Sorgawi Melakukan apa Ya Yang pertama Ada beberapa P P yang pertama adalah Presence Presence Apa maksudnya Kehadiran Bapak Bapak Para suami Kehadiranmu Sangat diperlukan Oleh putra putrimu Oleh istrimu Juga tentunya Kita perhatikan Sungguh-sungguh Bahwa Ketika Yesus Mengalami Dibaptis Bapak hadir Dan menyatakan dirinya Wah luar biasa Mari kita hadir Dalam perisiwa-perisiwa Penting buat anak-anak kita Ya Pada waktu dia Ada pertunjukan Di sekolahnya Pada waktu penerimaan Raport Atau wisuda Atau Saat-saat penting Yang dibutuhkan Oleh putra putri kita Presence Kehadiran Seorang Bapak Sangat dibutuhkan Setelah itu Setelah presence Apa? Present Apa itu present? Hadiah Dia memberikan Roh kudus Yang Memenuhi Yang ada Pada Tuhan Yesus Kristus Jadi Jangan dibalik ya Kehadiran dulu Baru hadiah Ada banyak Bapak-bapak menukar Ya Karena merasa Kurang jarang Ketemu sama anak-anak Lalu Setiap kali permintaan Anak-anak Diberikan Diberikan ini Diberikan itu No Kebutuhan utama Anak-anakmu adalah Kehadiranmu Dan sesudah itu Baru Hadiah Hadiah Bisa kita berikan Kepada putra-putri kita Tapi juga yang luar biasa adalah P yang berikutnya Yaitu Praise Pujian Inilah anak Yang kukasihi Wow Haleluya Para suami Para bapak-bapak Pujilah Anak-anak kita Di depan banyak orang Tapi tegur Putra-putri kita Empat mata Supaya dia Tidak Tersakiti Hatinya Dia perlu Ditegur Orang muda Memang perlu Ditegur Tetapi Jangan menegur Dan mempermalukan Tapi menegur Dengan penuh kasih Empat mata Tapi kalau memuji Seperti bapak Memuji putranya Inilah anak Yang kukasihi Kepadanya lah Aku Berkenan Dan itulah Yang seharusnya Dilakukan oleh Seorang bapak Dan saya percaya Di masa pandemi Corona ini Work from home Stay at home Stay safe Itu saat Dimana kita Merubah Pandemi Corona Menjadi Akademi Corona Karena apa? Kita akan dibentuk Bicara soal akademi Kita akan dibentuk Semakin menyerupai Tuhan Dijadikan lebih bijaksana Dan Pemulihan hubungan Yohanes 5 16 berkata Kamu saling mengaku Dosamu Dan saling mendoakan Supaya kamu sembuh Baru doa orang benar Bila dengan yakin Didoakan Sangat besar kuasanya Mari suami Lakukan fungsi imam Mewakili Keluargamu Di hadapan Tuhan sendiri Ya Pimpin keluargamu Untuk berdoa Rendahkan diri Untuk saling Ada pengulihan Saling mengaku Dosa kesalahan Satu dengan yang lain Dan saling Mendoakan Bangun Lalu kemudian Kita bisa melihat sekarang Jadi Kemudian belajar Bahasa Inggris Agak terlambat Waktu itu Belajar bahasa Inggrisnya Saya ingat guru saya Mengajar bahasa Inggrisnya Baik itu Good Lebih baik Better Lalu Terbaik The best Lalu Ada yang lebih tinggi Dari yang terbaik Wow Langsung saya tertarik Saya mau dengar guru saya Ngomong apa Dia bilang Excellent Wow Sukses Ya senang ya Bisnis sukses Lalu sekolah sukses Tapi jangan berhenti di sukses Sukses itu sudah mulai Menyatakan pengaruh Tapi Tidak terlalu luas Ada yang lebih baik lagi Yang namanya The best Itu dalam leadership Kita kenal istilah Significant Wah Mulai ada Significant Ya Sungguh-sungguh Kita menyatakan pengaruh Yang lebih luas Mulai jadi berkat Bagi orang lain Lebih banyak lagi Tapi jangan berhenti di situ Meningkat lebih tinggi Ada yang disebut Excellent Dalam leadership Itulah yang disebut dengan Legacy Legacy Belum ada dalam bahasa Indonesia Kita cuma mengenal sebagai Warisan Legacy Apa itu legacy? Warisan kekal yang Yang bersifat rohani Warisan rohani Yang bersifat kekal Yang dapat dipindah tangankan Dari generasi satu Ke generasi yang lain Dan warisan yang terbaik Untuk putra-putri kita Bukanlah Harta Karena harta bisa habis Harta bisa diperbutkan Warisan terbaik Buat putra-putri kita Adalah disebut Legacy Masmur 78 8 ayat 4 dan 7 Menjelaskan Itu legacy apa saja Pertama Gaya hidup Memuji Menyembah Ya Love Encounter Diajarkan ke putra-putri kita Yang kedua Power Encounter Percaya tentang Kuasa Daripada Tuhan Diajarkan kepada Anak-anak kita Yang ketiga Tentang Miracle Encounter Percaya bahwa Mujicat tetap berlangsung Sampai hari ini Yesus Kristus tetap sama Baik kemarin Sekarang Bahkan sampai selama-lamanya Saya sembuh dari Covid-19 Walaupun parah Saudaraku Dan dokter katakan Ini kasus berat Karena paru-paru saya Sudah putih dikuasai oleh Oleh C19 Dan selama Sebelas hari di rumah sakit Pun masih putih Dan sampai satu hari Tuhan menjaman saya Lewat tepukan Yang pernah saya saksikan Dan disitulah Panas saya segera turun Dan saya dinyatakan Dokter Sembuh Secara sempurna City scan terakhir Saya periksa Orang bilang Kalau orang kena Paru-paru Covid-19 Biasanya katanya Paru-parunya Bisa menjadi rusak Cacat Tapi city scan Hasil terakhir Yang saya lakukan Dokter periksa Semua bersyukur Kenapa Pulih 100% Kenapa Tuhan jama saya Ada sentuhan langsung Seperti kisah Rasul 12 Petrus Ditepuk Oleh malekat Dan terjadi pada saya Saat ini Terjadi mucijat Kita harus yakinkan Dan ajarkan kepada putra-putri kita Yesus Kristus tetap sama Dulu dia buat Buat mucijat Hari ini dia tetap Sanggup melakukan mucijat Pertorongan Tapi Kurikulum yang keempat Yang kita ajarkan Untuk legasi putra-putri Kita ajarkan Tentang kebenaran Firman Tuhan The truth Encounter Pengalaman ketemu Dengan kebenaran Sebab itu Para bapak Lengkapi diri saudara Apalagi sekarang Anak-anak di bawah 12 tahun Udah gak boleh ke gereja lagi Untuk sementara ini Sebelum Vaksin ditemukan Dan orang-orang tua Di atas 60 tahun pun Dianjurkan untuk Tidak datang ibadah Setara offline Maka siapa Yang bisa mengajarkan Di rumah Kita suami Orang tua yang mengajarkan Kepada anak-anak kita Kebenaran firman Tuhan Dan sekarang bagaimana Dengan putra-putri Haleluya Saya juga mau bicara Kepada orang muda Alkitab mengatakan Bahwa Biarlah orang-orang muda ini Akan melesat Seperti anak panah Di tangan para palawan Siapakah para palawan Salah satunya Orang tuamu Sebenarnya sendiri Sebab itu orang muda Ephesus 6 berkata Hormatilah orang tuamu Dan juga mengajarkan Supaya mentaati mereka Taati orang tuamu Di dalam Tuhan Hormati mereka Saudara ku yang dikasih Tuhan Saya sedang berkata Bahwa Betapa pentingnya Kita orang muda punya Yang disebut The spirit of sonship Roh keputraan Dari mana kita belajar Yesus Kristus Tuhan Yesus Dalam Yohanes 5-19 Dia berkata Anak tidak bisa Melakukan segala sesuatu Dari dirinya sendiri Melainkan dari Bapak Ya Yesus selalu melihat Bapak Sorgawi Terhubung dengan Bapak Sorgawi Bertindak seperti arahan Yang Bapak Sorgawi kerjakan Maka Saya akan serikan Kepada kita orang muda Karena saya punya Tiga orang anak Yang Yang anak pertama Sudah berusia Hampir 27 tahun Lalu yang kedua 25 tahun Yang ketiga Hampir 19 tahun Dan Saya ajarkan ini juga Kepada anak-anak saya Sehingga Apa yang terjadi Dari kecil Saya ajarkan Sekarang saya Menikmati kemurahan Orang-orang muda Tiga-tiga anak saya Hidup takut Tuhan Penuh roh kudus Semuanya Melayani Tuhan Dan Yang saya bersyukur Adalah Tiga-tiganya Waktu studi Berprestasi Sebuah Puji nama Tuhan Anak pertama Anak pertama Bisa lulus S2 Di Amerika Dengan peridikat Sumangkum Laut Ya Lalu kemudian Nomor 2 juga Anak saya lulus S2 di Amerika Juga dapat peridikat Sumangkum Laut Dan dapat Biasiswa Tadi dua-duanya Anak yang ketiga Sekarang lagi Studi di Amerika Juga Dia dapatkan Indeks prestasi Empat nilainya A semua Dan dapat Biasiswa juga Semua dimulai Bagaimana kita Membangun atmosfer Untuk takut Tuhan Di dalam rumah tangga kita Ingat loh orang muda Tidak ada Bapak yang Sempurna Tapi belajar Untuk menaruh Sikap Apa yang disebut Hormat Yang pertama Sikap hormat Dalam Spirit of Sonship Kita lihat bagaimana Nuh Ketika Nuh Bersama keluarganya Sanggup melewati Hujan padai Dan kemudian Mereka menikmati Dimensi baru Karena semua orang mati Di dunia ini Kecuali Nuh Dan keluarganya Lalu Apa yang terjadi Ada kelemahan Nuh minum anggur Sampai mabuk Dan ketika mabuk Anak-anaknya Mengetahui ini Tapi sayang Ada satu anak Yang namanya Ham Mentertawakan Bapaknya Karena bapaknya Kedapati telanjang Bulat Dan kemudian Apa yang terjadi Sem dan Yafet Justru Berjalan mundur Menutupi Menutupi Ketelanjangan Bapaknya Kita lihat Di dalam Alkitab Apa yang terjadi Kutub datang Atas ham Tapi sem dan Yafet Diberkati Mungkin kita lihat Orang tua Banyak kelemahan Karena memang Tidak ada yang Sempurna di dunia ini Kecuali Tuhan Yesus Tapi saya harus Katakan kepada Setiap kita Orang muda Kita belajar Untuk Respek Hormat Ini betapa pentingnya Begitu Sem dan Yafet Menghormati Orang tuanya Keturunannya Diberkati oleh Tuhan Mau melihat Anak-anakmu Cucu-cucumu Diberkati Mulai belajar Orang muda Respek Pada otoritas itu Kalau kita Respek Kepada otoritas Kita bisa Menuai nanti Bagaimana Anak-anak kita Akan bertumbuh Takut akan Tuhan Tapi yang berikutnya Adalah Sikap Yang berikutnya Kala penting adalah Tunduk Dan taat Alkitab jelas Berkata Hai Anak-anak Supaya kita Taatilah orang tuamu Di dalam Tuhan Ya Kalau dibilang Di dalam Tuhan Berarti orang tuanya Sudah dalam Tuhan Sudah bertobat Mudah kan Mentaati Tapi Alkitab juga berkata Hormati mereka Tunduk kepada mereka Tidak disebutkan Di dalam Tuhan lagi Artinya apa Artinya Walaupun mungkin Kita temukan Orang tua yang Yang tidak bisa Memberikan Pengajaran Atau keteladan Yang baik Belajar untuk Menghormati mereka Belajar untuk Tunduk dan taat Nah mesti dibedakan Antara tunduk dan taat Ini Kalau Tunduk Itu bicara sikap hati Yang menghormati Tapi taat Itu tergantung Perintah-perintahnya Kalau seadanya Orang tua kita Memerintahkan Melakukan sesuatu Yang jelas Itu perbuatan dosa Dan belanggar keberan firman Kita berhak Untuk berkata Tidak Kita untuk Kita berhak Untuk tidak Mentaati Tapi Dengan sikap hati Yang tetap Tunduk Artinya Tetap menghormati Menghargai Sebagai Orang tua kita Sebagai pemegang otoritas Di atas kita Nah ini penting Sekali kita kerjakan Belajar dari siapa lagi Raja Daud Daud itu Masmur 27 Ayat 10 Menjelaskan Ya bagaimana Kurang disayang Sama orang tuanya Sekalipun ayahku Dan ibuku Meninggalkan aku Tapi Tuhan Menyambut aku Dia sampai mengatakan Seperti itu Kenapa? Karena dia Dinomor setiankan Di rumah Ya Ketika pemilihan Raja Israel Daud gak ikut Gak diajak Sama orang tuanya Bapaknya Untuk Baris bersama Dengan kakak-kakaknya Dipilih siapa yang jadi Raja Daud malah Dibiarkan Mengembalakan Kambing domba Ya jadi Daud kurang disayang Kakak-kakaknya Dapat kesempatan Kebanggaan Waktu itu Orang kerja Sebagai tentara Dan Daud Sama sekali tidak Daud disuruh Jaga Kambing domba Yang menurut kakaknya Cuma 2-3 ekor Kambing domba itu Tapi yang bernilaku Kalian Daud Ini sikap yang berikutnya Ketiga Sunship Harus tanggung jawab Sekalipun Cuma 2-3 ekor Kambing domba Yang ada padanya Ketika singa datang Dilawan sama dia Ketika beruang datang Yang mengancam Bahaya nyawa Daripada domba-domba Pemeliharaannya Dilawan oleh Daud Dan dikalahkan Baik singa Maupun beruang Dia tanggung jawab Pada perkara kecil Satu hari Papanya berkata begini Daud Tolong pergi Jenguk Lihat kakak-kakakmu Dan bawa sesuatu Buat kakakmu Juga Raja Daud tak berkata begini Kok aku terus Papa Mama kurang sayang sama aku Kok aku yang disuruh terus Tidak Daud berkata Siap Papa Dalam penundukan diri Dan ketaatannya Hormat Dia berangkat Dan ketika dia berangkat Dia sama sekali gak tau Apa yang terjadi disana Padahal Kalau kita tahu 1 Samuel 17 Disitu ada seorang raksasa Yang bernama Goliath Sedang Menantang Barisan Israel Bayangkan Saudaraku Kurang lebih Sekitar 40 hari Udah nantang Gak ada satu pun yang berani Termasuk Raja Israel Saul waktu itu Tapi pemuda desa ini Yang takut Tuhan Yang memang Dinomor sekiankan Tapi tetap dia mau cari Tuhan sungguh-sungguh Hormati orang tua Mau tunduk Mau taat Mau belajar tanggung jawab Dia berangkat kesana Dan dia terkejut Melihat tantangan itu Tapi nalurinya Roh yang di dalamnya itu Membarah Dan dia mengajukan diri Melawan Goliath Kita tahu semua ceritanya Baik kemana Goliath si raksasa itu Dikalahkan Oleh Daud Pria yang sederhana ini Dan akibatnya Dia terima promosi Dari Tuhan Namanya dikenali Seluruh Antero Israel Dan bangsa yang lain Dengar Promosi datang Bukan dari utara selatan Barat timur Orang muda Promosi datang Dari pihak Tuhan Kalau bayangkan Kalau Daud tadi Menolak perintah ayahnya Dia tidak akan pernah Mengalami promosi Dari Tuhan Dan dia tidak tahu Bahwa ada perkara hebat Terjadi Belajar Untuk hormat pada Autoritas kita Belajar dengan baik Dan sikap ini Suatu hari nanti Kita orang muda Kita semua akan jadi Papa Dan juga jadi mama Bagaimana kita akan menjadi Bapak yang baik Kalau tidak Dari sekarang Kita belajar Menjadi putra yang baik Dan ketika kita belajar Dari sekarang Menjadi putra yang baik Saya yakin Anda Anak muda Tidak akan menerima Yang disebut The spirit Yang open spirit Roh Yatim piatu Sekarang ini banyak orang Yatim piatu Bahkan orang-orang dewasa pun Rohnya Yatim piatu Ya Apa ciri-cirinya Insecure Tidak ada rasa aman Ya Sukanya memanfaatkan orang lain Sukanya membanding-bandingkan Ya Lalu kemudian Tidak pernah bisa pegang janji dengan baik Kenapa Karena banyak teladan-teladan yang salah Dan kita lihat juga Bagaimana Orang-orang tua di generasi-generasi di atas pun Jauh disana Mereka juga tidak menemukan teladan-teladan yang baik Akibatnya Fatherless generation berlangsung dari waktu ke waktu Saya berdoa orang muda Hati-hati kepada tiga dosa Yang pertama Yang disebut dosa generasi Yang pertama adalah Tidak menghormati generasi di atas Dan itu jangan sampai terjadi Ya Makanya Dalam Kitab Keluara 20 Sepuluh berita Allah Tuhan menekankan yang pertama Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku Jangan menyebab patung Dan seterusnya Sampai tentang Memelihari hari sabat Setelah berita Tentang kepada Tuhan Tuhan Bilang ayat ke-12 Bahwa Hormatilah Ayahmu dan ibumu Supaya lanjut umurmu Di tanah yang kuberikan kepadamu Ini prinsip kerajaan Allah Respect To the authority Ini sangat penting sekali Ya Akibatnya Kalau kita Lakukan berita Hormat kepada Tuhan Hormat kepada orang tua Maka yang berikutnya Tidak akan pernah terjadi Dalam diri kita Pasti Ya Karena berikutnya Tuhan bilang Jangan membunuh Jangan berjina Jangan mencuri Dan seterusnya Jangan mengucapkan saksi dusta Jangan menginginkan Sesamamu Dan seterusnya Itu tidak akan terjadi Dalam kehidupanmu Orang muda Asal kamu yang pertama Hormat dan takut akan Tuhan Lalu kamu hormat kepada orang tuamu Maka berkat-berkat Tuhan Akan mengalir dalam kehidupanmu Hal kita berkata Ephesus 4 Bahwa kita akan Umur panjang di bumi Dan berbahagia di bumi Itu berkat Saya katakan Double blessing Banyak orang Umur panjang Tapi tidak berbahagia Ada orang bahagia Tapi umurnya pendek Tuhan menjanjikan Kalau kita belajar Respect pada otoritas Pada orang tua kita Maka berkat Tuhan Kita umur panjang Haleluya Dan sekaligus Berbahagia Dimana? Di bumi Nggak nunggu nanti Di sorga Di bumi Betapa indah sekali Bukan Dosa generasi kedua adalah Tidak melayani generasi Wow Ini sangat menyedihkan Saya Tantang ke orang muda Ayo bangkit Sekarang kalian yang jago Sosmet Kalian yang jago IT Ayo Bantu orang tuamu Yang mungkin lagi Gaptek sekarang Ya bingung Menggunakan gadget Kasih tau orang tuamu Dan Mulai tuntun dengan baik Ya dalam hal ini Kamu lebih hebat Dan Mulai layani generasi ini Menggunakan sosmet Jangkau teman-temanmu yang lain Pakai sosial media apapun Untuk memberitakan nama Di atas segala nama Dan kebenaran Di dalam Yesus Kristus Tuhan Lalu dosa generasi ketiga Yang gak boleh ada adalah Tidak mempersiapkan generasi yang selanjutnya Oh sangat menyedihkan sekali Ada banyak contoh-contoh Bagaimana orang-orang hebat dalam Alkitab Tapi tidak bisa melanjutkan kepimpinan kepada generasi selanjutnya Saya berdoa Di tempat Gereja ini Haleluya Kita orang tua Bapak-bapak Akan mengasih putra-putrinya Yang memberi teladannya luar baik Yang luar biasa Dan memberikan legasi Warisan rohani bersifat kekal Yang bisa dipindahkan dari generasi ke generasi yang berikutnya Tapi juga putra-putri Menyambut dengan sikap respek Hormat kepada orang tua Dan ketika ini dikerjakan bersama-sama Hubungan Bapak-anak akan dipulihkan Saya yakin Tuhan akan menghentikan kutub di muka bumi Tuhan tidak akan pukul bumi sehingga musnah Saya yakin Salah satu yang membuat pandemi Corona ini berhenti Adalah ketika pemulihan hubungan Bapak-anak Terjadi Dan kalau ini dinyatakan Sorga tidak jauh Sorga ada di dalam keluarga kita masing-masing Datanglah kerajaan Tuhan Dan jadilah gendak Tuhan Di setiap kehidupan saudara Di rumah-rumah saudara Dan di dalam bisnis saudara Pelayanan saudara Dalam nama Yesus Saya ajak kita semua berdoa bersama-sama Mari suami istri berkumpul anak-anak Buat lingkaran bersama-sama Dan kita undang Hadirat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita Secara spesial Hadirat yang dinyatakan Supaya ada pemulihan keluarga terjadi Bapak sorgawi dalam nama Yesus Aku berdoa lawat setiap keluarga-keluarga saat ini Suami, istri, anak-anak Tuhan kau berjanji dua-tiga orang berkumpul dalam namamu Engkau hadir Engkau ada di tengah-tengah mereka Engkau berjanji memberikan apapun yang diberitahu oleh mereka Berkati pulihkan setiap hubungan Bapak-bapak dengan anak-anaknya Pulihkan setiap hubungan di dalam keluarga-keluarga Aku berdoa ya Tuhan Agar semua keluarga Menyatakan tanggung jawab Sebagai garam dan terang Dan aku berdoa Pemulihan dari Sion dinyatakan Rokudis memenuhi setiap orang saat ini Dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran Dan kami dipercaya Untuk menegakkan Kerajaan Allah terjadi di muka bumi ini Terpuji namamu Tuhan Bangkit generasi baru yang luar biasa Generasi yang akan melesat seperti anak panah Di tangan para pahlawan Orang-orang muda bangkit Dan berjalan dalam destiny Yang Tuhan tetapkan Dan nama Tuhan dipermuliakan Dalam nama Yesus Kristus Haleluya Amen Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya Mari kita angkat dua tangan kita Untuk menerima berkat dari Tuhan Terima berkat Kasih ke orang yang berlimpah-limpah Dari Bapak di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Serta persamaan dengan Rokudus Menyertai kita semua Mulai hari ini Sampai Tuhan Yesus Menjemput kita semua Dia mempermaik Bahkan untuk selama-lamanya Mari Bapak saudara yang percaya Dan diberkati katakan Amin Tuhan Yesus Kristus Menyertai kita semua Terima kasih Terima kasih.